selamat pagi para pecinta penggemar murai batu sebum santara ini ada dua murai batu yang tidak terurus ini ya ini kebetulan punya ipar ini karena dia sibuk ini tidak dapat mengurus hanya sekedar memberi makan aja dan minum nah beginilah kondisinya para penggemar murai batu sebum santara kandangnya sangat kotor sekali kotorannya sampai numpuk ya bulunya sampai melingkar ini tak pernah mandi nah inilah saudara-saudara ini sebenarnya burung bagus-bagus ini ini jenis balak dia apa yang akan saya lakukan dengan kedua burung ini sesuai dengan yang memang saya lakukan setiap pagi perawatan burung murai saya saya akan melakukan lima langkah dari perawatan murai batu yang pada yang umum yang sangat simpel yang kita lakukan saya akan lakukan selanjutnya langkah berikutnya saya akan coba memandikan dulu burung ini biasanya langkah pertama yang kita lakukan kita coba masukkan burung ini karena lama tidak mandi saudara-saudara biar dia mau masuk ke kerambah sudah masuk saudara-saudara sudah masuk nah kita lihat dulu karena burung ini sudah lama kayaknya tidak mandi sepertinya dia tidak akan mau mandi sendiri kita akan lakukan penyemprotan saja saudara-saudara untuk pancingan saja kita basahkan dulu sebentar kita beginilah kondisi burung yang tidak terurus saudara-saudara kondisi kandangnya sangkarnya kotorannya sampai numpuk ini ini kita akan bersihkan nah lihat saudara-saudara ini sangat berbahaya ini dengan dengan burung kita kalau ini sampai dimakan sudah pasti burung kita akan mati nah sekarang kita lanjutkan dengan pembersihan saudara-saudara kita bersihkan minimal kotorannya ini sudah habis sama sekali ya dan sebentar kita akan cuci ini kita akan cuci saudara-saudara ini saudara-saudara kita cuci ini jangan sampai numpuk seperti ini saudara-saudara biar burung kita sehat ini adalah pembersihan kandang yang kita harus lakukan setiap hari saudara-saudara untuk menjaga kualitas burung kesayangan kita biar tampil prima walaupun di rumah saja dia akan tetap gacor dan peter trik peter ya ini adalah perawatan-perawatan lima perawatan yang harus kita lakukan setiap hari paling tidak dua hari kalau memang kita tidak sempat kita usahakan harus kita lakukan ini lima langkah lima langkah yang harus kita perhatikan dengan burung kesayangan kita penirsa ini senang ini lama sekali ke pembersihan kita lanjutkan ke pembersihan kandangnya saudara-saudara kita buka dulu semua kita bongkar ini saudara-saudara harus harus bersih ini nah ternyata tidak bisa saudara-saudara nah sekarang kondisi kandang sangkarnya sudah bersih para pemirsa penggemar murai batu seluruh santara kembali kita masukkan karpet berlaknya lantainya nah kita pasang kembali kita lanjutkan nanti ke karena burungnya tidak mau mandi sendiri kita lanjutkan karena burungnya tidak mau mandi sendiri semuanya penggemar murai batu seluruh santara paksa kita lakukan penyemprotan karena burung ini lama sekali tidak mandi sepertinya mudah-mudahan burung ini kembali fit segar dan bisa tampil prima suaranya kita lakukan pengguyuran terus saudara-saudara kita semprot kita lanjutkan yang kita akan masukkan ke dalam kandang kembali karena kandangnya sudah siap saudara-saudara kita buka pelan-pelan saudara-saudara biar tidak lepas jadi masuk kembali sendiri nah sudah masuk saudara-saudara nah biar segar mudah-mudahan burung ini segar kembali kita mandi kita lakukan penjemuran saudara-saudara kita lakukan penjemuran kita lanjut melakukan pemandian burung yang kedua ini saudara-saudara ini lihat saudara kotor sekali dan tidak pernah mandi burungnya ini saudara-saudara pemisah penggemar murai batu seluruh santara ini burung kesayangan kita burung kesayangan kita semua mudah-mudahan dia mau masuk kerambah nah masuk dia saudara-saudara dan burungnya mau mandi sendiri saudara-saudara karena alamah tidak mandi nih nah kalau tidak mau mandi sendiri terpaksa kita akan lakukan penjemputan kita semprot saja saudara-saudara karena dia alamah tidak mandi kita lakukan penjemuran terus saudara-saudara sampai basah kita susahkan sebasah-basahnya dia biar burungnya kembali segar karena tumben mandi saudara-saudara mudah-mudahan burung ini kembali prima suaranya mulai gacor menunggu burungnya mandi saudara-saudara mudah-mudahan dia mau mandi sendiri kita lakukan pembersihan kandangnya karena kandang-kandangnya kotor sekali ini saudara-saudara nah lihat nih lempuk ini kotorannya mungkin sebulan ini tidak dibersihkan oleh ipar saya ini saudara-saudara kasihan burungnya nah kita lakukan pembersihan buka kita buka semua biar kandangnya bersih saudara-saudara biar burungnya nyaman kembali sampai gini saudara-saudara nah ini sebenarnya kita lakukan paling tidak tidak harus sekali untuk menggersihkan kandangnya peralatan buksin sebenarnya sambil kita nunggu dia mandi kita harus lakukan pembersihan kandang biar tidak ada bakteri-bakteri yang hidup di kandang yang disangkarnya makin kita selalu cuma saudara-saudara gini saudara-saudara ini tidak boleh terjadi sebenarnya kalau dengan murung murai kita burung murai adalah burung kesayangan kita bersama saudara-saudara yang selalu menghibur kita kita harus bikin dia nyaman disangkar masyarakatnya sangkarnya itu harus bersih saudara-saudara setelah itu kita akan lakukan pencucian saudara-saudara karena terlalu tebal ini kotorannya kita lakukan pembersihan saudara-saudara kita cuci dengan sabun sebersih-bersihnya biar bakterinya mati saudara-saudara ini sebenarnya harus rutin kita lihat dan rutin kita lakukan sebetul rutinnya dengan pemampunya dan sesempat-sempatnya sebenarnya saudara-saudara jangan sampai kodorannya numpuk seperti ini nah lihat saudara-saudara sampai begini dia akan susah dibersihkan rutin kita lakukan kalau bisa kita cuci ini kita cuci perawatan lain yang rutin harus tetap kita lakukan di semula kita masukkan lagi karpetnya karpet sangkarnya saudara-saudara kita kembalikan semua mudah-mudahan dengan kandang yang sudah bersih ini burung murai kita nyaman di dalam sangkar dan sehat sambil kita membersihkan kandang tadi ternyata burungnya juga tidak mau mandi sendiri karena lama tidak mandi ini saudara-saudara nah kita sapukan penyemprot lagi sekali biar betul-betul mandi dia ini saudara kasihan burungnya ini sebenarnya burung-burung ini burung peters saudara-saudara mudahan sekarang dia sudah mandi dia bisa prima lagi kita masukkan kembali ke dalam sangkar karena sangkarnya sudah bersih nah masuk dia saudara-saudara ya kita lakukan penjemuran sekarang kita jemur habis mandi kita jemur saja saudara-saudara nah inilah dua burung yang tidak dapat diperhatikan sama ini oleh pemiliknya saudara-saudara sekarang mudah-mudahan dengan sudah mandi kandangnya sudah dibersihkan burung ini akan tampil prima dan kacor lagi baiklah saudara-saudara inilah yang dapat saya lakukan hari ini semoga bermanfaat juga untuk teman-teman dan penggemar murai batu seluruh Indonesia insantara sebenarnya yang wajib yang pokok yang paling sederhana yang harus kita lakukan dalam perawatan murai batu biar dia tahu tampil kacor dan prima ada lima langkah sebenarnya yang harus rutin kita lakukan yang harus kita sempatkan yaitu pengembunan kita harus lakukan pengembunan paling tidak jam 5 pagi kita sudah lakukan pengembunan setelah matahari terbit kita lakukan penjemuran secara 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 kita usahakan kemana matahari pagi itu kita jemur burung kita biar dapat matahari pagi nah paling tidak 1 jam 1 jam penjemuran kita lakukan yang ketiga yaitu pemandian burung kita harus mandi di sana kita harus yang biasa mandi di dalam kerambah pasti kita akan masukkan ke kerambah setelah lakukan pemandian sambil melakukan pemandian burungnya di dalam kerambah kita lakukan pembersihan kandang jangan sampai ada kotoran yang lumpuh lagi kalau setiap hari kita bersihkan meminimalisasi kotorannya akan menjadi untuk bakteri tumbuh lagi nah kemudian yang kelima kita harus perhatikan pakannya secara secara pakannya kita harus berikan Settingannya Setingannya Kita lakukan settingannya Pakanya kita perhatikan Selain keroto kita kasih jangkrik Kita kasih settingannya Ini karena lama kita tidak perhatikan Kita coba setting Awal ini 5 jangkrik 5 jangkrik Nanti sore mungkin Kita lakukan 5 jangkrik Mudah-mudahan Itulah 5 langkah yang harus kita perhatikan Untuk membuat Murai batu kita Semakin prima dan kacor Inilah yang Bisa saya Berikan kepada Teman-teman Pengalaman saya Tukar sharing, tukar pikiran Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk kita semua Penggemar murai batu Seluruh Nusantara Demikian Pertemuan kita kali ini Jangan lupa subscribe-nya Saudara-saudara Kita saling subscribe Mudah-mudahan Channel kita ini Makin berkembang Selamat pagi Sampai jumpa di video selanjutnya